Dan pemerintah masih terakhir sepak bola Indonesia, kepengurusan baru PSSI langsung bergerak untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Ya, langkah pertama yang diambil adalah memecat pelatih tim nasional senior Simon McMenemy. PSSI resmi memecat pelatih tim nasional senior Indonesia Simon McMenemy. Keputusan mencobot pelatih asal Skotlandia itu dihasilkan dalam rapat perdana Komite Eksekutif PSSI di bawah Ketua Umum Baru Muhammad Iryawan. Laga melawan Malaysia di Kuala Lumpur dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada 19 November mendatang akan menjadi laga terakhir Simon menangani tim Garuda. Akan meminta masukan dari pelatih nasional dan di mana mereka yang sudah masuk namanya yaitu satu dari pelatih Korea dan Mila itu akan melakukan assessment lah. Kalau tidak salah mungkin namanya adalah paparan pola dia untuk melatih tim kita. Sehingga nantinya akan menjadi mengerucut satu nama. Sebelumnya di bawah asuhan Simon, sejak Desember 2018, tim nasional tak pernah menang dalam empat laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Sementara dalam tiga laga uji coba, tim nasional menang dua kali atas Myanmar dan Van Watu, namun kalah dari Jordania. Sedangkan untuk pengganti Simon, PSSI mempertimbangkan merekrut kembali Luis Mia dan juga pelatih yang pernah menangani tim nasional Korea Selatan, Sintayong.